Masalah Pernah dihukum atas kasus narkoba tak membuat Mas Tanik, warga Jalan Kigede, Ingsuro, Kelurahan 29 Ilir ini, jerah. Ia kembali tertangkap jadi pengedar sabu oleh polisi dari Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Tersangka dibekuk saat tengah menunggu pembeli tak jauh dari tempat tinggalnya. Tersangka yang mencoba menghilangkan barang bukti membuang sabu-sabu 20 paket kecil yang dikemas dalam bungkus rokok ke saluran air. Pada polisi, tersangka mengaku mengedarkan sabu pada warga sekitar dan kawasan sekip yang ia beli dari rekannya di Pelaju. Pada saat kejadian, sementara kita kelihatan pelaku memegang di tangan kiri, namun sempat membuat keselokan di sebelah kiri dan dilihat oleh Natip Oswal dan lakukan pengeledahan. Ternyata dilepaskan ke samping kiri, tempatnya ada di selokan. Jadi, di dalam rokok sampurna jadi. Kini tersangka kembali ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 1, Palembang dan terancam hukuman 12 tahun penjara.